Kondisi tidak biasa terlihat di gedung rakyat DPRD Kabupaten Sukabumi di Jalan Jajawai Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, terlihat atap di lantai dua gedung DPRD, tepat sebelum lorong ruangan komisi di DPRD Jebol. Bahkan ada pelafon bergelantunggan membahayakan jiwa, kondisi toilet pun rusak tidak bisa dipakai, atap yang rusak juga terlihat di depan gedung DPRD. Atap bangunan di parkiran mobil ketua dan anggota DPRD yang ada di belakang gedung juga rusak, kondisi tersebut seakan gedung rakyat Kabupaten Sukabumi seperti rumah tidak layak huni alias Rutilahu, Yuda mengatakan, perawatan gedung Dewan seharusnya dilakukan oleh Sekretariat Dewan. Ia pun berharap Setuan bisa memberikan fasilitas yang bagus untuk mendukung kinerja anggota Dewan. Akan kerusakan di gedung Dewan, seperti apa upaya yang dilakukan? Ya, gedung Dewan ini memang terus ingin kita, apa namanya, bikin baik, bikin bagus ya. Cuma memang DPRD itu selama masa COVID-19, samalah semuanya, pastilah pemerintah daerah juga, kita akan ada keterbatasan anggaran. Jadi, bisa maksimal dengan keterbatasan anggaran itu, kita mau memaksimalkan daya upaya untuk bisa selalu menjaga dan juga memelihara gedung DPRD. Tapi pun juga sedang ada pembabatan rumput, sedang ada penataan-penataan lah. Dan itu memang biasa dilakukan oleh Sekretariat ya, Sekuanan ya, Sekretariatan Dewan. Karena memang bukan ranah anggota Dewan sebetulnya, bukan ranah kami sebagai anggota Dewan, tapi ini ranah di Sekretariatan. Ya, pastinya Sekretariat harus punya, apa namanya, rasa memelihara gedung ini dengan baik, supaya bisa memfasilitasi kami untuk melakukan kinerja kami selaku anggota Dewan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!